Halo guys, kali ini saya kedatangan modul transmitter dari Radiomaster Nomad yang mana ini adalah transmitter eksternal modul ELRS nah dalam video kali ini, saya akan review dari Nomadnya itu sendiri yang seharusnya sebenarnya dipasangkan dengan DBR4, yaitu receivernya dari ELRS namun sayangnya ketika saya membeli, stok dimanapun di marketplace sudah habis nah, si Nomad ini mengusung teknologi Gemini Crossband yang sebelumnya ada yang dinamakan Gemini saja tanpa Crossband apa saja bedanya dengan DBR4 biasa, Gemini dan Gemini Crossband mari simak video ini nah, ini dia tampilan box dari Nomad Transmitter dengan dimensi 11 cm 9 x 8 cm mari kita buka nah, pertama yang kita lihat tentunya modul eksternal ELRS sendiri dengan 2 transmitter yang belum terpasangkan apakah transmitter ini bekerja secara sama atau berbeda? maksudnya, apakah bisa bekerja di 2.4, 2.4 atau 9 GHz? 9 GHz? jawabannya adalah bisa dan si Nomad ini fitur utamanya adalah bisa dijalankan di 2.4 dan sub GHz atau 9 GHz di bawahnya secara bersamaan apakah si Nomad ini bisa dibinding dengan Gemini yang non Crossband? atau Gemini yang biasa? jawabannya bisa dan Nomad ini bisa dibinding ke LRS biasa yang frekuensinya di 2.4 atau frekuensinya di 9 GHz nah, ini dia tampilan belakangnya dengan default modul eksternal yang mikro lalu apakah si Nomad ini bisa dipasangkan ke TXTX yang kecil seperti Radio Light 3 atau Jumper T-Lite yang modulnya itu tipenya nano jawabannya juga bisa karena Radio Master menyediakan modul eksternal yang nano ini ada skrup di sini dan sebelah sini bisa diganti ke modul yang nano nah, di depannya ini ada tombol switch dan ventilasi dari kipas Nomad itu sendiri di bagian atas ada colokan antena yang tipenya SMA 2 buah dan di bawah ini ada input XT30 dengan tegangan minimal 6V dan maksimum 16V di sini juga ada input untuk USB-C untuk bahannya sendiri belakangnya terbuat dari plastik dan di depannya terbuat dari aluminium jadi bahannya ini bisa membantu sedikit meninginkan modul LRS ini lalu di dalamnya juga ada packaging lain yang berisikan dengan antena dari Radio Master seperti ini oh ini ada spare baut 3 buah juga ini antenanya yang pastinya dipasangkan di sini nah kalian tidak perlu khawatir pemasangan antena ini kebalik karena antena ini support di sub GHz atau 2,4 GHz seperti itu nah ini yang saya maksud modul dari modul untuk TXTX yang kecil yaitu modul nano jadi ini bisa diganti nah bagi teman-teman yang kemarin sempat dengar teknologi Gemini yang ini adalah Gemini X atau Gemini crossband perbedaannya apa dengan Gemini biasa dan LRS biasa dan apa juga benefitnya menggunakan Sinomat itu sendiri kita sebelumnya berbicara ke Express LRS biasa yang perlu kita tahui modul Express LRS biasa standarnya cuma memiliki satu pemancar tidak dua seperti ini pada umumnya sedangkan Gemini dan Gemini X ini keduanya memiliki dua pemancar nah yang Gemini biasa itu pemancarnya itu cuma satu dua-duanya 9 GHz maksud saya 900 GHz atau 2,4 GHz keduanya beda yang seperti saya sebutkan tadi beda dengan Sinomat atau Gemini crossband dengan crossband antena ini bisa bekerja di frekuensi yang berbeda atau sama seperti itu bedanya oke sekarang saya mau menunjukkan cara setting di TX atau di remote ya pertama-tama tentunya kita membuka terlebih dahulu bagu externalnya lalu tinggal dipasang seperti ini oke setelah itu masuk ke manage model nah disini saya akan duplikat saja dari model yang sudah ada oke ini 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 yang setelah di duplikat tadi yang kedua lalu di select modelnya nah untuk RF nya diganti ke external RF terus pilih CRSF oke dayang internalnya kita matikan saja setelah itu masuk ke sistem Express LRS nah terlihat ini RM Nomad ya oke kita masuk ke TX Power nya terlebih dahulu ya ini seperti biasa ada dynamic atau bisa pakai AUX control power nya dynamic nya off ya standar lah ya terus vent result nya akan saya biarkan di 250 mW dan max power nya ini paling minimum ada di 10 ya dan maksimumnya ada di 1 Watt atau 1000 mW biasanya saya setting di 1000 mW dan dynamic nya dinyalakan untuk antena model nya disini nah ini yang baru nih di Gemini ada Gemini lalu antena 1 ya salah satu dari sini tentunya ya antena 2 cara pekerja nya atau di switch kalau di switch berarti ganti-gantian yang mana antena yang terkuat untuk membacarkan sinyal jadi kalau kalian receiver nya pakai diversity atau 2 antena atau Gemini pilih yang Gemini aja ini switch mode nya sama opsi nya ada 2 nah ini nih dipakai thread nya ada pilihan 50Hz di 2,4 100Hz di 2,4 juga 150 di 2,4 juga 250 di 2,4 333 di 2,4 500 di 2,4 nah ini yang baru nih di Gemini ini apa tau di maksudnya di versi yang si Nomad ini nih 3,4,3 namun sebenernya 3,4,3 ini bawaan pabriknya nah 3,4,3 ini setara dengan official LRS yang 3.5 oke kita lanjut low band itu di bawah 1 GHz ya atau di 900 nah ini 100Hz low band full low band di 100Hz lalu di 200Hz di low band dan 200Hz full low band 250 di low band juga nah ini nih ada X100Hz di full low band lalu X150 nah saya tidak akan membahas terlalu dalam di bagian ini namun selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang baru dari Gemini ini di paket ratenya nah disini bisa temen-temen pause ya apa bedanya oke segitu aja review singkat dari saya semoga videonya bermanfaat terima kasih yang sudah menonton sampai full jangan lupa di like video ini jika dirasa bermanfaat akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih